Jumlah kasus COVID-19 di Taiwan mencapai angka ribuan dan hal ini telah diprediksi sebelumnya. Meningkatnya kasus positif harian hingga ke angka ribuan membuat banyak pihak mempertanyakan kesigapan Taiwan dalam memasuk alat tes antigen. CECC juga tengah mewacanakan agar zona merah dapat mengajukan permintaan alat tes antigen yang disubsidi oleh pemerintah. Chen Sechung juga mengungkapkan bahwa epidemi ini baru akan terkendali saat memasuki akhir bulan Juni. Di tengah memanasnya wabah COVID-19, maka warga diminta untuk tetap menjalankan prokes dengan seketat-ketatnya. Terima kasih telah menonton!